Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan sharing hal yang sudah banyak sekali request di channel ini yaitu cara untuk menginstall Linux Mint di laptop atau di PC kalian dual boot dengan Windows 10 ataupun Windows 11. Buat yang belum tahu, Linux Mint adalah salah satu distribusi Linux yang paling banyak digunakan saat ini. Kalau kalian lihat di DistroWatch, Linux Mint berada di posisi ketiga yang lebih banyak digunakan daripada Ubuntu sekalipun. Karena memang Linux Mint ini dikembangkan menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan Ubuntu dan memiliki pendekatan ke Windows. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan operating system Windows dan kalian ingin mencoba atau beralih ke Linux, kalian bisa coba Linux Mint ini sebagai distribusi Linux yang pertama kali kalian coba. Dan di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk menginstall Linux Mint ini dual boot dengan Windows 10 ataupun Windows 11. Jadi kalau kalian ingin belajar Linux, ingin mencoba Linux, kalian tidak perlu untuk full moving ke Linux dulu. Kalian tetap bisa booting ke Windows. Kalau kalian ingin masuk ke Linux, kalian tinggal booting ke Linux Mint-nya. Lalu cara untuk menginstallnya sebenarnya sama seperti yang pernah kita sharing, cara untuk menginstall Ubuntu ataupun kali Linux. Kita tinggal buat bootable Linux Mint-nya, kemudian kita pasang ke laptop atau ke PC dan kita tinggal booting ke Flashdisk Bootable dan tinggal kita install aja. Kita akan jelaskan step-by-step cara untuk menginstallnya, jadi pastikan kalian tonton videonya step-by-step sampai selesai agar kalian bisa menginstall sendiri operating system Linux atau mungkin distribusi Linux yang lain di laptop atau di PC kalian secara dual boot. Di video selanjutnya kita juga akan sharing ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstall aplikasi-aplikasi setelah kita install OS-nya dan juga rekomendasi aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install sebagai alternatif aplikasi-aplikasi yang mungkin biasa kalian gunakan di operating system Windows. Jadi pastikan kalian subscribe juga dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai tutorialnya. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli teman-teman. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Lalu setelah login, kalian tinggal pilih Buy Now lagi. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order. Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan Paypal, Visa, FasterPay, Min, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian. Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke, sekarang kita akan download dulu semua bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah file ISO dari Linux Mint-nya. Dan yang kedua adalah aplikasi Rufus untuk membuat bootable Linux Mint ke dalam Flash Drive. Silahkan kalian buka browser kalian dan masuk ke website linuxmin.com. Kemudian di sini kalian tinggal pilih Download. Kemudian di sini kalian tinggal pilih edisi dari Linux Mint yang ingin kalian download. Apakah yang Cinnamon Edition, kemudian Mate, atau yang XFCE. Kalau kalian cari Linux Mint yang paling ringan, kalian bisa gunakan yang XFCE. Atau kalau teman-teman ingin gunakan yang Stabil, kemudian Tradisional, kalian bisa gunakan yang Mate. Atau kalau kalian ingin gunakan yang Sleek, Modern, dan Inovatif, kalian bisa gunakan yang Cinnamon. Di sini kita akan gunakan yang Cinnamon Edition, jadi kita akan langsung download di sini. Kemudian kalian scroll ke bawah dan cari server untuk download file ISO Linux Mint-nya. Sebenarnya sebelumnya itu ada server dari Indonesia ya, tapi sayangnya saat ini sudah tidak ada lagi server Indonesia-nya. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja server mana yang ingin kalian gunakan untuk mendownload file ISO Linux Mint-nya. Misal kita akan download dari Singapura, kalian tinggal pilih yang Singapura ini, klik di sini. Untuk mendownload file ISO Linux Mint versi 21 Cinnamon Edition-nya. Selanjutnya bahan yang kedua, kita akan download juga aplikasi Rufus yang nanti akan kita gunakan untuk burning atau membuat bootable Linux Mint-nya ke dalam flash drive atau flash disk yang kita gunakan. Sebenarnya kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain juga seperti Ventoy ataupun aplikasi yang lain. Tapi di sini kita akan gunakan Rufus aja teman-teman. Kalian tinggal masuk ke website rufus.ie, kemudian scroll ke bawah dan download Rufus versi terbaru. Download aja yang versi portable, tinggal klik di sini. Kalau ada ads atau iklan seperti ini, kalian tinggal close untuk mulai mendownload file Rufus-nya. Kemudian setelah kita download dua bahan yang dibutuhkan yaitu file ISO dari Linux Mint-nya dan juga Rufus, sekarang kita akan buat bootable Linux Mint-nya teman-teman. Silahkan kalian pasang dulu flash drive ke dalam laptop atau ke PC kalian. Kalian bisa menggunakan yang ukurannya 8GB atau lebih. Setelah itu jalankan aplikasi Rufus-nya. Kalian double klik di sini, lalu pilih Yes. Selanjutnya di sini pastikan flash drive kalian sudah terdeteksi dan pastikan kalian sudah mengamankan atau backup semua data-data yang ada di dalamnya. Karena nanti flash drive-nya akan di format. Setelah itu kalian tinggal pilih Select, lalu cari file ISO dari Linux Mint yang sudah kalian dulu tadi dan pilih Open. Kemudian pada Partition Scheme silahkan kalian pilih MBR atau GPT sesuaikan dengan Partition Scheme yang ada di laptop atau di PC kalian. Karena kita akan install Linux Mint ini dual boot dengan Windows, jadi pastikan kalian masuk ke Windows dan untuk cek Partition Scheme caranya kalian klik kanan pada menu Start, lalu kalian pilih Disk Management. Selanjutnya di sini silahkan cari di mana teman-teman ingin menginstall Linux Mint-nya. Misal di D1, kalian tinggal klik kanan lalu pilih Properties. Kemudian masuk ke tab Volumes dan lihat pada Partition Style kalau di sini GPT berarti kalian setting ke GPT. Tetapi kalau di sini MBR berarti pada Partition Scheme kalian setting ke MBR juga. Karena di sini GPT jadi kita akan pilih yang GPT, setelah itu kalian pilih OK dan Close Disk Management-nya. Kemudian kalian tinggal pilih Start, lalu kalian pilih yang paling atas yang Recommended dan pilih OK. Lalu pilih OK lagi untuk mulai proses pembuatan bootable Linux Mint-nya. Dan silahkan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman di sini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai dan ada keterangan ready di aplikasi Rufus-nya. Kalian bisa langsung Close dan kalian bisa langsung gunakan bootable Linux Mint-nya untuk di-install di laptop atau di PC kalian. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke laptop yang akan kita install dan kita akan alokasikan dulu storage yang akan kita install Linux Mint-nya. Oke sekarang kita sudah ada di laptop yang akan kita install Linux Mint-nya teman-teman. Tetapi sebelumnya kita akan alokasikan dulu storage yang akan digunakan untuk menginstall Linux Mint-nya. Karena kita akan buat dual boot antara Windows 10 yang ada di laptop ini dengan Linux Mint-nya. Caranya silahkan klik kanan pada menu Start, lalu pilih Disk Management. Kemudian di sini silahkan kalian pilih mana partisi yang ingin kalian alokasikan sebagian free space-nya untuk Linux Mint-nya. Karena di laptop yang kita gunakan ini hanya ada satu partisi yaitu Drive-C ini. Jadi kita akan ambil free space dari Drive-C ini untuk Linux Mint. Caranya klik kanan, lalu pilih Sring Volume. Kemudian masukkan berapa kapasitas atau size yang ingin kalian alokasikan. Misal kita akan alokasikan 50GB, jadi kita ketikkan di sini 51.200MB. Karena 1GB itu adalah 1024MB di operating system Windows. Setelah itu kalian tinggal pilih Sring, maka akan ada unallocate space dengan ukuran 50GB. Di sinilah nanti kita akan menginstall Linux Mint-nya. Setelah selesai kalian bisa langsung close disk management-nya. Kemudian silahkan pasang flash disk bootable Linux Mint-nya ke laptop atau ke PC kalian. Lalu silahkan restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang akan kita install Linux Mint-nya. Untuk masuk ke menu BIOS ini caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silahkan cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS. Begitupun tampilannya juga akan berbeda-beda, tapi di sini tujuan kita sama yaitu kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable Linux Mint-nya. Untuk di laptop yang kita gunakan ini caranya tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pada boot option nomor 1 kalian enter. Lalu silahkan pilih flash drive atau flash disk yang kalian gunakan. Setelah itu enter. Kemudian kalian pencet F10 untuk menyimpan setting-nya, lalu pilih yes dan enter. Untuk mulai booting ke Linux Mint yang sudah kalian jadikan bootable tadi. Setelah booting, di sini kalian bisa pilih yang start Linux Mint versi 21 Xenomen 64-bit dan enter. Kemudian setelah masuk di Linux Mint-nya, kalian bisa coba dulu sebelum install Linux Mint ke laptop atau ke PC kalian. Dan ketika teman-teman ingin menginstallnya, kalian tinggal pilih install Linux Mint. Double klik di sini. Setelah itu pilih bahasa untuk menginstallnya, kita akan pilih yang English saja teman-teman. Kemudian pilih continue. Lalu untuk keyboard layout-nya, kita biarkan English US, lalu pilih continue lagi. Kemudian silahkan konekkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet yang tersedia. Kalian bisa gunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Tetapi buat kalian yang tidak memiliki koneksi internet, kalian juga bisa install secara offline. Kalian tinggal pilih yang I don't want to connect to Wi-Fi network right now. Dan pilih continue. Lalu di sini kalian centang untuk yang install media kode kalau teman-teman ingin banyak gunakan operating system Linux Mint ini untuk memutar video ataupun memutar multimedia yang lain. Kalian centang aja dan pilih continue lagi. Selanjutnya, di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa pilih yang atas kalau teman-teman ingin install ulang Linux Mint di laptop atau di PC kalian. Kemudian kalian bisa pilih yang kedua yang iris disk and install Linux Mint untuk clean install Linux Mint di laptop atau di PC kalian. Jadi semua data atau semua OS yang ada di laptop kalian akan dihapus dan Linux Mint-nya bisa kalian full install di laptop atau di PC kalian. Tetapi kalau kalian ingin dual boot, kalian bisa pilih yang something else. Setelah itu pilih continue. Kemudian sekarang kita akan membuat partisi yang akan kita gunakan di Linux Mint-nya ini. Akan ada 3 partisi yang kita buat. Yang pertama ada swap partition. Yang kedua ada root partition dan ada home partition. Yang pertama kita akan buat dulu swap partition. Silahkan kalian pilih storage yang sudah kalian alokasikan untuk Linux Mint-nya tadi yang ukurannya 50GB. Dan ini adalah storage yang sudah kita alokasikan tadi yang ukurannya 50GB. Dan kalian tinggal pilih tanda plus di sini teman-teman. Kemudian silahkan kalian alokasikan berapa ukuran atau size untuk swap partition. Buat yang belum tahu swap partition itu berfungsi sebagai virtual memory. Kalau misal kalian menjalankan aplikasi yang banyak yang ternyata membutuhkan RAM yang lebih besar dari RAM yang kalian miliki, kalian bisa memanfaatkan swap partition ini. Dan untuk ukuran swap partition ini bebas benarnya teman-teman. Ada juga yang mengatakan ukurannya adalah 2x RAM yang kalian gunakan. Jadi kalau RAM yang ada di laptop atau di PC kalian 4GB, berarti di sini kalian setting ke 8GB. Kalau misal RAM yang kalian gunakan 2GB, berarti kalian setting ke 4GB. Tetapi kalau misal RAM yang kalian gunakan sudah besar, misal 16GB ke atas, kalian juga bisa setting kecil aja. Misal hanya 2GB, 4GB atau terserah kalian. Di sini kita akan setting ke 8GB, jadi kita masukkan 8192MB. Karena 1GB adalah 1024MB. Kemudian untuk tipe partitionnya kita ganti ke logical. Dan untuk use S-nya kita ganti ke swap area. Selanjutnya kalian tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah partisi yaitu swap partition yang ukurannya 8GB. Kemudian pilih lagi free space yang tersisa dari partisi yang kita alokasikan tadi. Dan pilih tanda plus atau add lagi teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan membuat root partition. Buat yang belum tahu, root partition ini berfungsi sebagai tempat untuk menginstall OS dan juga aplikasi-aplikasi yang nanti akan kalian install. Atau kalau di Windows itu biasanya kita sebut dengan drive C yang digunakan untuk menginstall Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang kita install di komputer atau di laptop kita. Di sini silahkan kalian masukkan ukurannya. Misal kita akan setting ke 20GB. Jadi kita masukkan 20480MB. Lalu untuk tipe partisinya kita setting ke primary. Dan untuk use S-nya kita ganti ke yang X-T4. Lalu untuk mount point-nya silahkan kalian pilih yang slash atau garis miring. Yang garis miring atau slash ini adalah root partition. Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang kedua yaitu root partition dengan tipe X-T4 dan juga ukurannya 20GB. Kemudian sekarang kita akan buat partisi yang terakhir yaitu home partition. Pilih lagi free space dari partisi yang sudah kita alokasikan tadi. Lalu pilih tanda plus atau add lagi. Buat yang belum tahu, home partition ini berfungsi untuk menyimpan data-data pribadi kita. Jadi kalau kalian punya data-data pribadi seperti foto, audio, video, kalian bisa simpan di home partition. Agar nanti saat kalian ingin install ulang linux kalian, maka data-data kalian tidak akan terhapus karena disimpan di home partition. Atau kalau di Windows biasanya kita lihat ada drive E, drive D, atau mungkin drive yang lain yang biasa kita gunakan untuk menyimpan data-data di luar drive C. Lalu untuk size-nya disini kita gunakan semua, tidak usah diubah. Kemudian tipe partisi-nya kita pilih yang primary. Lalu untuk use S-nya kita pilih yang X-T4. Dan untuk mount point-nya silahkan pilih yang home. Kemudian kalian tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat 3 buah partisi untuk Linux Mi-nya, yaitu swap partition, root partition, dan juga home partition. Selanjutnya disini silahkan pilih di mana kalian ingin menginstall bootloadernya. Karena disini kita hanya menggunakan 1 storage yang ada di laptop ini, jadi kita pilih yang ini teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menggunakan lebih dari 1 storage, misal ada hard disk, ada SSD, atau mungkin ada SSD yang lain, kalian bisa pilih di mana teman-teman ingin menginstall bootloadernya. Setelah itu kalian tinggal pilih install now. Kemudian akan ada keterangan verifikasi seperti ini setelah kalian cek benar, kalian tinggal pilih continue. Lalu disini silahkan kalian masukkan di mana kalian berada, misal kalian berada di Indonesia ketikan aja misal Jakarta, kalian pilih yang Jakarta Time. Setelah itu pilih continue lagi. Lalu beri nama device kalian, misal kita beri nama DGOV. Setelah itu kalian bisa setting username-nya yang akan kalian gunakan untuk login nanti, kemudian kalian setting password-nya. Atau kalau kalian tidak ingin menggunakan password, kalian pilih yang login automatically. Tetapi kalau teman-teman ingin menggunakan password, kalian centang yang require my password to login. Setelah itu kalian tinggal pilih continue. Dan tunggu proses instalasi Linux Mi-nya sampai selesai. Oke teman-teman disini proses instalasinya sudah selesai dan ada keterangan installation complete. Kemudian kalian bisa langsung pilih restart laptop atau PC kalian. Dan cabut flash drive bootable Linux Mi-nya. Kemudian disini sekarang kalian bisa langsung pilih apakah teman-teman ingin login ke Linux Mi atau kalian ingin login ke Windows. Misal kita akan booting ke Linux Mi dulu. Pilih yang Linux Mi 21 Signment, kemudian enter. Kemudian masukkan password Linux Mi yang sudah kalian buat tadi. Dan enter. Maka sekarang kita sudah berhasil masuk ke Linux Mi yang sudah berhasil kita install di laptop kita ini. Dual boot dengan Windows 10. Kalian bisa langsung close. Dan kalian bisa langsung coba dan juga menggunakan Linux Mi-nya sesuai kebutuhan kalian. Untuk pembahasan cara untuk menginstall aplikasi-aplikasi dan juga aplikasi apa saja yang kita rekomendasikan untuk diinstall. Setelah menginstall Linux Mi kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Kemudian bagaimana kalau misal kita ingin booting ke Windows, caranya kalian tinggal restart aja. Pilih logo atau icon Linux Mint, kemudian kalian tinggal pilih tanda power dan pilih restart. Kemudian kalian tinggal pilih yang Windows Boot Manager dan enter. Maka kalian akan booting ke operating system Windows yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstall Linux Mint dual boot dengan Windows 10 yang ada di satu laptop seperti ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian. Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.